Intro Keputusan Mubahasah Lajenah Dastafi Fusat 23 Januari 2022 tentang jenis alat musik yang dilarang dan yang diperbolehkan Jadi keputusan Lajenah Dastafi Fusat tersebut memutuskan Kesatu Hukum berbuat sesuatu yang melalaikan dari melakukan kewajiban kepada Allah adalah haram Kedua Terdapat khilafiah ulama tentang keharaman alat musik Mayoritas ulama mengharamkannya Kecuali duf atau rebana Mengikuti pendapat ulama yang menghalalkan alat musik dapat membuka peluang terjadinya maksiat B Keharaman alat musik bukan karena suaranya yang indah Tapi karena nasnas syari Syiar orang fasik serta melahirkan gerakan refleks secara fisik Ataupun dinamakan dengan itirab C Memainkan alat musik yang menjadi syiar orang fasik adalah haram karena mengandung unsur menyerupai orang fasik D Perbuatan yang diharamkan karena ilat menyerupai Ataupun tasyabuh Maka hukumnya tidak berubah walaupun unsur tasyabuh telah mengalami kekaburan akibat dilakukan oleh banyak umat Islam E Pengecualian terhadap rebana ataupun duf dari jenis alat musik yang diharamkan didasari oleh nas hadis yang melegitimasinya F Memunculkan suara musik dari organ tubuh seperti mulut atau beatbox termasuk kategori perbuatan yang diharamkan Terima kasih telah menonton!